Ibu Yansi benar sekali, tidak salah lagi Ibu Yansi saat ini lagi dimana Bu? Di rumah ini Pak Iya di rumah begini Ibu Yansi ya Ini serangkusi yang punya Ibu anak, benar? Iya, iya benar Pak, kenapa anak saya Pak? Hah? Halo? Iya, halo Pak Iya, siapa nama anak-anak Ibu ini yang dewasa Ibu? Itu yang ditilang itu anak saya katanya Iya, saya tanya Ibu benar mempunyai anak yang dewasa saat ini kebenaran jauh dari Ibu ada? Iya, memang ada Pak Iya, siapa nama lengkapnya Ibu? Adrian Saya tahu namanya Rian, yang saya tanya nama lengkapnya Rian siapa Ibu? Adrian Hamizan Iya Pak? Adrian Hamizan Adrian Hamizan ya? Iya Iya, benar sekali, tidak salah lagi Ibu ya Jadi begini Ibu, ini seorang ibu aktifitas kegiatan Adrian Hamizan ini Saat hari-hari, seorang hari-harinya sebagai apa Bu? Sekolah, kuliah, bekerja? Di sekolah Pak Sekolah di mana dia Bu? Di Anu Di SMK4 Di mana? Di SMK4 Pak Di SMK4 kan? Iya Pak Iya Pak Iya Jadi begini Ibu ya, halo? Iya, halo Pak Nah, dipastikan diri Ibu tersendiri dulu Bu, di saat saya bergerakkan permataan ini Adrian Hamizan, kenapa ditahan ke polisi Ibu ya? Pak, iya, iya, kenapa Tidak tahu belum, kenapa di sini Adrian Hamizan sedang ditahan ke polisi Ibu ya? Enggak Pak, enggak, kenapa anak saya Pak? Iya, 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 dipastikan diri Ibu tersendiri, di saat saya bergerakkan permataan Ibu ya, mengerti? Iya Pak, kenapa? Nah, permataan anak Ibu ini karena sangat intensif sekali, dia paham Iya Terhubung tadi anak Ibu Adrian Hamizan, kenal baik dengan kedua temannya Iya Di sini anak Ibu Adrian Hamizan, mau saja menerima titipan dari temannya yang tanpa dilihat, apa istilah titipan Dititipan apa Pak? Dititipan apa Pak? Ya Allah, nak saya dititipin apa Pak? Ya Allah Halo Ya, halo Pak Nah, setelah kita mendapatkan informasi biar warga atau masyarakat setempat, kita langsung mengadakan penggeledah serta penggeledah terhadap anak Ibu Adrian Hamizan Mohon takut, di dalam titipan tersebut kita mendapatkan dua bagian narko Ya Allah Pak, setelah Allah Pak, kok bisa anak saya Pak? Anak saya nggak kayak gitu Pak, ya Allah Kok bisa itu napa anak saya, nggak mungkin itu anak saya Pak Halo Ya, halo Pak Ini yang saya perlu, bukan tangisan Ibu ya, yang saya perlu, ini kerjasama yang Ibu mengerti Ya, ya itu gimana ini Pak, anak saya nggak mungkin kayak gitu Makanya Ibu menangguh, disini saya meniatkan telepon Ibu ada niat baik untuk membantu anak Ibu ini, ngerti? Ya, ngerti-ngerti, saya itu ngerti pada tadi, anak saya itu nggak salah Makanya Ibu tenangguh ya, jadi yang saya rasa kepada Ibu, ini spontan Ibu, anak Ibu Adrian Hamizan pernah tidak mengkonsumsi narikoba apalagi sampai mempergeledah terhadap Boro-boro kayak gitu anak saya itu polos betul Pak, ya Allah, setelah zin Nah, Ibu jangan, Ibu jangan berusaha melindungi anak Ibu daripun berani Saya bukan melindungi Pak, itu fakta Berani Ibu bersumpah kepada saya? Ya, berani sumpah sama Bapak aja ya Bagaimana? Saya sumpah demi Bapak nih Kau sumpah demi saya? Ya, terus mau sumpah demi siapa, Pak? Kalau kamu bersumpah, kamu bersumpah berani demi apa? Ya, berani demi anak saya tuh, Pak Ya, apa itu anak saya nangis-nangis, Pak? Halo? Iya, halo Berani kamu bersumpah demi Tuhan? Eh, saya mau ngomong dulu sama anak saya Bener nggak itu anak saya? Nah, sih saya kasih nggak mau bicara dengan anak kamu ya Ya, sudah gini aja Bapak pastikan aja itu gimana ini, Pak? Nah, saya ini, Pak Ya Allah, sampai getar saya ini, Pak Ya Allah Kita masih berada di jalan bulia Masih diolak di Kampiri 12 Di Kurni RT Kelantia dari kepolisian Jadi, yang saya tanya kepada Ibu Ini pembahasan anak Ibu Adrian Hamidzat Mau bagaimana ini? Mau saya proses secara hukum Kita bicarakan atau kita bicarakan secara kekeluarga Biar tempat ini diantar Ya Allah, Pak Ini maksudnya gimana saya nggak ngerti gitu lho, Pak Saya ini nggak pernah terlibat sama kepolisian, Pak Ya Allah Sudah saya bilang ke Ibu yang memperkenalkan Ibu Adrian Hamidzat Kenapa kita kepolisian kita mendapatkan anggoba ini? Iya, saya tahu, Pak Saya tahu Saya sudah, Bapak tadi sudah jelaskan gitu lho, Pak Maksudnya ini Ini mau diapain? Anak saya itu mau diapain? Saya dari tadi dengarkan Bapak itu bertubi-tubi langsung aja maunya tuh apa gitu lho, Pak Ya Allah, Pak Ya Allah, Pak Kalau disini anak ibu melanggar Kalau disini anak ibu melanggar Pasal 131 ayat 162 172 29 Harus tidak melapor sama saja yang melindungi kesehatan atau persidikan narkoba, Bu, Ya Pak Anak saya itu polos betul, Pak Nggak mungkin anak saya kena itu, Pak Ini anak ibu Adrian Hamidzat Bisa di pidana penjara 5 atau 6 tahun pidana dalam penjara, Bu, Ya Nggak mungkin, Pak Nggak, Nggak mungkin Saya itu nggak percaya, Pak Bagaimana? Saya nggak percaya, Pak Nggak percaya bagaimana? Ya saya itu nggak percaya, tapi ya, Pak Anak saya itu polos, Pak Nggak ngerti apa-apa Mau di penjara 5 tahun itu ya, apa, Pak Sudah saya bilang, Bu Disini, Bu, anak ibu Diseba oleh temannya, Bu Yang memerhatkan ini Kita mendapatkan narkoba ini Alkitana Temannya itu sopo, Pak Temannya itu sopo, Pak Alaylahailahalloh Astagfirullahaladzim Walaupun katanya, Bu Disini, anak ibu tidak bersalah Disini, anak ibu bersibu, ya Tidak Setelah kita dekat pemeriksaan Disini, anak ibu bersibu Tidak pernah memakai narkoba, Bu Ya Apalagi sampai perjual belingannya, ya Iya, Pak Yang pesat Disini, dia diseba oleh temannya Temannya itu siapa, Pak Temannya itu siapa, Pak Dengan cara beginilah Mereka melampiaskan Dendamnya terhadap Anak ibu atli Anak ibu, ya Paham 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 Ya Allah Jadi, ini mau bagaimana Permatulan ini, Bu Mau kita proses secara hukum Atau kita bicarakan baik-baik Bicarakan baik-baik itu Bicarakan baik-baik itu Kayak apa, Pak Kayak anak saya ini Nabrak orang aja Bicarakan baik-baik Kalau memang anak saya salah Ya penjarakan aja, Toh, Pak Kalau memang anak saya Cuma nabrak orang Itu aja Bisa dipermasalahkan Ha? Perempuan pete Ya ampun, Toh, Bapak itu Sang benar Anak saya itu Polos, Pak Gak mungkin aneh-aneh Kayak gitu Temannya yang mana, Toh, Pak Coba kasih tau saya Kamu sudah dibilang ini Mau dibicarakan baik-baik Kamu bilang baik-baik Bagaimana kamu Ya sudah, gini aja Gini aja Baik-baiknya ya apa, Pak Ya apa ini Saya ini cemas ini, Pak Bingung ini Kalau memang kamu Mau dibantu Kamu bisa menjaga nama baik-baik Saya dari kepolisian Bisa? Ya sudah, gimana caranya itu Gimana, Pak Gimana, Pak Saya minta tolong ini, Pak Ini, Bu, ya Permasalahan kamu, Ibu Kalau sampai ke kantor ini, Ibu Di tempat pihak wartawan Mohon mahu Saya tidak bisa lagi membantu Ibu, Pak Tugas wartawan sebagai apa, kan Mencemarkan nama baik, Pak Kalau sampai ini Permakan anak kamu ke kantor ini Mohon maaf Ratusan juta Ataupun puluhan juta Uang kamu ini Siapapun deki kamu Tidak akan bisa menelamakan anak kamu Dari terhadap hukum Mengerti? Jadi, kita mendapatkan narkoba ini Ada ke kantor anak kamu Ya, terus ini Bicara baik-baiknya itu gimana, Pak Saya itu enggak paham Saya itu enggak ngerti Di sini saya niat baik Kalau memang kamu mau dibantu Bisa kamu menjaga nama baik Saya dari kepolisian Iya, gimana, Pak Gimana Dalam arti katanya begini, Bu Permasalahan penangkapan anak ibu ini Adrian Amin Dan Jangan dulu pernah ibu Cerita-cerita kan Ataupun ibu beker luasnya Kepada orang lain Baik, Pak Sekarang waktu ini, Bu Cukup ibu dulu yang mengetahunya Dengan kita bertugas Sampai nanti ini Permasalahan kita selesaikan Bisa? Bisa, Pak Karena pembicaraan kita Sudah diletak oleh pimpinan saya Iya, silahkan Dan isinya Isinya, Bu Keselamatan anak ibu Ada di ucapan ibu Kalau saya dengar ibu disini bercerita Tentang penangkapan anak ibu Ditangkap polisi Atau berdamai ke polisi Atau berdamai ke polisi Atau berdamai ke polisi Paham, Pak Paham, Pak Paham, Pak Ah, yang ketiga, Bu Disini Siap tepat, Bu Disini Saya cuman anggota, Bu Saya cuman anggota Disini saya mempunyai pimpinan Dan uang kepimpinan Yang dimana disini pimpinan saya Minta darah di jaringan sementara Untuk pembakuan berkat anak ibu Agar tidak ditidak lanjut ke jalur hukum Dan surat kebebasan Dan ditandangani oleh pimpinan saya Iya, Pak Tapi yang saya tanda kepada ibu Kira-kira ibu disitu Mempunyai uang 3 juta Sejaringan anak ibu ini Siap tepat di jaringan Ya Allah, Pak 3 juta saya ini aja Habis kena kecelakaan Kaki saya ini kebakar, Pak Mau minta 3 juta, Pak Ya apa, Pak Ya Allah Ibu, kan sudah saya bilang Mereka Ibu, ibu jangan salah arti Dan jangan salah paham Uang ibu itu bukan untuk saya Dan bukan untuk pimpinan saya Melainkan untuk jaminan sementara anak ibu Yang dimana nanti ibu ini jaminan Agar kita kembalikan Setelah kita menelaskan permasalahan ini dulu Baik-baik dan berjabatan tangan Paham Paham Saya paham, Pak Saya paham Tapi Sudah punya gaji, Bu Dari negara, Bu Saya nggak ngurusin gajinya Bapak itu Nggak Orang tuanya ini Kerja sama yang baik Dengan kepolisian Saya ini sudah baik Bapak yang tidak baik Ya apa Bapak bilang sudah baik Bapak itu sebagai orang dari kepolisian Seharusnya Jika anak saya memang Melakukan penyelundupan narkoba Setidaknya Bapak itu menangkap anak saya Langsung menindaklanjutkan Kalau misalnya Memang anak saya tidak salah Ngapain saya harus keluarkan uang Ibu 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 Bapak yang banyak bicara dari tadi Mana anak saya Sini saya mau ngomong dulu Sama anak saya Kamu Kamu memang manusia binatang kamu ya Yang namanya narkoba itu, Bu Hei, adakah polisi ngomong kayak gitu Ngomongin orang binatang Ya apa, Pak Bapak itu pengabdi negara, Pak Bapak itu pengabdi negara, Pak Seperti itu, Pak Tidak sopan Sekarang gini, Pak Sekarang gini, Pak Gini, Pak Saya bakal transfer uang itu Tiga juta bakal saya transfer Tapi sini anak saya Saya mau ngomong dulu Saya, Bu Sangat kecewa, Bu Karena pincang laku Ibu, pembicaraan ibu pada saya Tidak sopan Bu Yang namanya narkoba, Bu Ya Walaupun kita pakai dia itu bersibuk Tidak pernah memakai, Bu Ya Kita tes pulih Tidak ada anak ibu bersih Yang namanya narkoba, Bu Ini kita mendapatkan narkoba Ini ada ketalan anak ibu bersama anak ibu Dibadang anak ibu Dibadang anak ibu Dibadang anak saya Lailaha illallah, Pak Astagfirullahaladzim Ya Allah Bagaimana anak saya mengenal narkoba, Pak Pegang HP aja Cuma nonton Youtube, Pak Ya apa Bukan sudah saya bilang tadi, Bu Di sini pernah kita jadi anak ibu Kita mengenal ibu Anak ibu di sini bersih Tidak pernah mengenal narkoba Iya, 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 Pak Iya, gini aja Saya bakal transfer uang itu Sepuluh juta saya transfer Saya carikan Saya carikan Saya carikan Tapi saya mau ngomong dulu Sama anak saya, Pak Sepuluh juta? Saya mau ngomong dulu Sama anak saya Meyakinkan itu anak saya Atau bukan Jadi saya bakal transfer Demi anak saya Kamu sepilih kali kamu Kamu bilang kamu Meterangkan 10 juta ya Sedangkan saya bilang Sipinan saya Memisah dana jaminan Sementara Untuk pegangan kita di jalan Bahwasannya kamu Pelaku orang tua Ingin mendamaikan anaknya Baik-baik di rumah Secara kekeluargaan Yang dimana nanti jaminan ini Akali kita kembalikan Tanpa berkurang sedikit Setelah kita menelaskan Permapal ini di rumah Kamu saja keberatan Kamu bilang mau Mungkin kita 10 juta Seloh, Pak Seloh Seloh Kok jadi Bapak yang emosi Yang punya anak saya Kok Bapak yang emosi toh Jangan gara-gara menolong Anak kamu ini Diketai wartawan Ataupun BNN Pak kap dan seragam saya ini Bisa terhadap Yang kita lakukan ini Di luar prosedur kantor Mengerti? Oh berarti Bapak ilegal dong Menangkap anak saya Kalau sampai ini ke kantor Bu ya Mohon maaf Bu Dipesertai pihak wartawan ini Sudah tidak bisa kita bantu Mengerti? Eh Mengerti Pak Gini Bapak dari Kapolres Bapak dari Kapolres mana ini? Dari Polres Sekarang Kota mana Pak? Kota mana Pak? Dari kota mana Pak? Dari kota mana Pak? Dari kota mana? Tolong dijawab dengan benar Dengan jelas Kamu sebegarkan dulu C Loh mulutnya Saya rekam loh Ini bisa kayak Saya kasih tahu negara loh ya Kamu ya Kamu ya Kamu seorang rabi Kamu ini rabi Rakyat biasa Jadi kamu tidak tahu Tentang mengganggu Oh sombong Bapaknya sombong Mentang-mentang penipu Sombong tuh Loh Jangan ngono Pak Loh Loh Yang tadi ngomong Banyak itu loh Bapak Ngomongi Anak saya Pakai narkoba Sebenarnya Sebenarnya anak saya Loh lagi di rumah Umurnya masih Ya Allah Masih kecil Pak Bapak tuh ya apa? Lah dimatikan Keep smile